Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Atikotulutfiah, NIME 2019-1994, Prodi Perbankan Syariah 4 Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mengidentifikasi Segmen dan Target Pasar Baik, disini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang poin D yaitu dasar untuk segmentasi pasar bisnis dan poin E yaitu penentuan target pasar Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar untuk segmentasi pasar bisnis Kita dapat meng-segmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variable yang sama kita gunakan dalam pasar konsumen seperti geografis, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaannya Tetapi, pemasar bisnis juga menggunakan variable lain yaitu yang pertama ada variable demografis yang terdiri dari industri, ukuran perusahaan, dan lokasi Yang kedua yaitu variable operasi Dalam variable ini terdiri dari teknologi, status pengguna, atau non-pengguna, dan kapabilitas pelanggan Yang ketiga yaitu pendekatan pembelian Variable ini terdiri dari organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat dan hubungan yang ada, kebijakan pembelian umum, dan kriteria pembelian Dan yang keempat ada faktor situasional Yang terdiri dari urgensi aplikasi spesifik, ukuran, atau pesanan Dan yang kelima yaitu karakteristik pribadi Dalam variable ini terdapat dari kemiripan pembeli dan penjual, sikap terhadap resiko, dan loyalitas Pada variable tersebut, membuat daftar pertanyaan yang diperlukan oleh perusahaan yang ingin menentukan pelanggan mana yang akan dilayani Dengan memilih segmen tertentu, daripada mencoba melayani keseluruhan pasar Perusahaan mempunyai peluang lebih besar untuk menyerahkan nilai kepada konsumen Dan karenanya akan menerima imbalan maksimum dari konsumen Dalam industri yang dipilih, perusahaan bisa melakukan segmentasi lebih lanjut berdasarkan ukuran industri atau letak geografisnya Yang kedua yaitu penentuan target pasar Yang pertama ada kriteria segmentasi efektif Segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci Antara lain, yang pertama yaitu terukur Yaitu ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur Yang kedua yaitu substansial Yaitu segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar Yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan Yang ketiga yaitu dapat diakses Artinya segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif Dan yang keempat dapat didiferensiasi Yaitu segmen dapat dibedakan secara konseptual Dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda Dan yang kelima yaitu dapat ditindaklanjuti Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam proses segmentasi Yang pertama ada segmentasi berdasarkan kebutuhan Yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen Berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama Yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tersebut Dan yang kedua ada identifikasi segmen Yaitu untuk setiap segmen berbasis kebutuhan Tentukan kelompok demografisnya Gaya hidup dan perilaku penggunaan mana Yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi Dan yang ketiga yaitu daya tarik segmen Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya Seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar Ini menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmen Dan yang keempat yaitu profitabilitas segmen Yang kelima positioning segmen Yaitu untuk setiap segmen Ciptakan proposisi nilai dan strategi post-utoning Harga untuk produk berdasarkan kebutuhan Dan karakteristik untuk pelanggan segmen tersebut Yang keenam yaitu e-cites segmen Artinya menciptakan jalan cerita segmen Untuk menguji daya tarik setiap strategi post-utoning segmen Dan yang ketujuh ada strategi bauran pemasaran Yaitu memperluas strategi post-utoning segmen Untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran Yaitu produk, harga, promosi, dan tempat Yang kedua yaitu mengevaluasi dan memilih segmen pasar Dalam mengevaluasi segmen pasar Yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor Yaitu daya tarik keseluruhan segmen Serta tujuan dan sumber daya perusahaan Setelah mengevaluasi Ada lima pola yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pasar sasaran Yang pertama ada konsentrasi segmen tunggal Yang kedua ada spesialisasi selektif Yang ketiga spesialisasi produk Dan yang keempat spesialisasi pasar Yang kelima yaitu capupan pasar penuh Yang ketiga yaitu pertimbangan tambahan Ada dua pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen Yaitu yang pertama Rencana investasi segmen per segmen Perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa Yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari Oleh karena itu penyerang harus menemukan cara untuk masuk Yang biasanya memerlukan pendapat dari mega pemasaran Yang kedua yaitu pilihan etika target pasar Pemasar harus membidik segmen secara cermat Untuk menghindari kritik konsumen Penentu target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik Masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan tidak jujur Dari kelompok rentan atau kelompok kekurangan Atau bahkan mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan Maka masalahnya bukan siapa yang dibidik Tetapi bagaimana dan untuk apa Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial Memerlukan penentu sasaran yang tidak hanya melayani kepentingan perusahaan Tetapi juga kepentingan mereka yang menjadi target Demikian materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb